Mungkin Anda belum pernah mendengar nama daerah Tarwata. Jika kita menelusuri dan memasukkan kata kunci Tarwata pada situs pencarian Google, maka kita akan disuguhi tampilan dari berbagai situs yang menunjukkan data sekolah yang berada di Tarwata, Papua. Pada situs tersebut terdapat cukup jelas data yang lengkap yang menunjukkan di mana lokasi, nomor induk, perizinan, bahkan sarana dari sekolah yang hanya seluas 3 meter persegi ini. Namun sangat disayangkan, data hanyalah tinggal data. Tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana, walaupun pada situs tertera waktu penyelenggaraan pagi dan selama 6 hari. Bagaimana tidak, setiap tenaga pengajar yang dikirimkan ke kampung ini, tidak ada yang bertahan dan pergi tak kembali. Alasannya tak lain dan tak bukan, karena kampung ini berlokasi sangat jauh di pedalaman. Untuk sampai di kampung ini, harus menempuh perjalanan panjang. Dari Kaimana, kita menaiki perahu selama 3 jam, disambung dengan menggunakan truk, menyusuri hutan selama 3 jam juga. Tak sampai di situ, kita harus menyeberangi sungai lagi yang cukup besar karena tidak adanya jembatan. Itulah mengapa masyarakat di sini pesimis ketika ada tenaga pengajar yang datang ke kampung mereka. Tangan pengharapan mengirimkan tiga guru untuk mengajar di kampung Tarwata, Papua. Namun sangat menggores hati. Pada pertemuan hari pertama saja, anak-anak langsung bertanya kepada mereka, Ibu, kok bulan depan tidak di sini lagi kah? Sontak membuat sedih setiap guru yang mendengarnya. Betapa tidak, anak-anak di sini begitu merindukan sosok seorang guru. Betapa miris hati mendengarnya, anak-anak sepolos mereka telah dikecewakan oleh pendidikan. Di sekolah ini, usia murid sangat beragam, karena bahkan umur 15 tahun pun mereka masih belum bisa membaca. Di desa ini, sudah beberapa tahun sekolah tutup, berhubung memang tidak ada tenaga pendidikan, bahkan kepala sekolah pun tidak pernah betah tinggal di kampung, sehingga sekolah harus ditutup bertahun-tahun. Anak-anak akhirnya putus sekolah. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengajar anak-anak di sini yang berusia 18 tahun sampai 22 tahun pun ada yang saya ajar. Itu menjadi sesuatu yang sangat miris bagi saya, bagaimana melihat semangat mereka belajar tidak memantang usia sebenarnya. Itu menjadi penyemangat bagi saya untuk mengajar di desa ini. Semoga dengan hadirnya guru-guru Tangan Pengharapan bisa memuaskan kerinduan anak-anak ini tentang makna seorang guru dan pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung pendidikan bagi anak-anak di FLC Tarwata, Papua. Helping people live a better life.